Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Jadi ya sebelum menjawab dipikir dulu Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Bagus, tidak Kenapa tidak sendirian? Ada Allah Ada juga ciptaan Allah namanya Malaikat Itu tidak pernah sendiri Ini ada syair Apabila engkau bersendirian dengan waktu pada suatu hari Maka janganlah engkau berkata Aku sendirian Tapi katakanlah Aku selalu ada yang mengawasi Hadirin Zaman sekarang ini ada CCTV Benar Orang masuk ke dalam lift Ada CCTV Dikit-dikit ada yang mengawasi Mau telepon Disadap Langsung bagus omongannya Padahal semua alat teknologi itu Diciptakan oleh Allah Diciptakan oleh Allah Sesungguhnya Untuk melangkah lebih yakin Kepada sesuatu yang tidak terlihat Yaitu Yang goib Allah subhanahu wa ta'ala Makanya orang yang selalu merasa Diawasi oleh Allah Apa hikmahnya? Sulit berbuat maksiat Nih bagi yang belum nikah Kalau nanti telepon D Boleh Aku bicara kepadamu Silahkan Ada siapa disitu? Ada Allah Aduh Jangan langsung solehah Yang normal dulu saja Mas Langsung saja Bicaranya Sebetulnya Enggak mas Enggak usah ribet-ribet Ya Setiap perkataan itu Didengar oleh Allah mas Dicatat Tidak usah ada rayuan-rayuan gombal Apa maksudmu? Wah Kalau bicara begini Saya jadi susah Batal deh Saya melamarmu Alhamdulillah Berarti Allah mengabulkan Baru saja Saya sholat istiqoro Ya Allah Sekiranya ini baik Bagi dunia akhirat saya Mudahkan jodoh ini Tapi kalau tidak baik Maka jangan Ya Allah Pas mas nalapuan Langsung mau membatalkan Berarti terkabul doa saya Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau tutup Beres Idealnya begitu Tidak perlu banyak rayuan Dan yang membulak balik hati adalah Allah Masih ingat Cerita tentang Tukang bunga Hadirin kalau masih Masih Kalau enggak Enggak harus jelas Ada yang ingat tidak Ingat Silahkan saja diingat Ingat Kalau kita Saya menceritakan ini Bahwa Kalau nanti Mau punya jodoh Tidak usah Dengan cara-cara Yang tidak Allah sukai Karena yang menentuhkan jodoh itu Adalah Allah Allah Perlu saya ceritakan kembali Kalau perlu Perlu Kalau tidak Tidak Al-kisah Ini bukan hadis Bukan riwayat Dari sahabat Cuma cerita Ada orang Yang membeli bunga Untuk calon istrinya Pak beli bunga Se Bukan setangke Se Ya segitulah Secukupnya Waduh Untuk siapa deh Ini untuk calon istri saya Oh Romantis sekali ya Ya begitulah Namanya juga Ihtiar Kagum Si Bapak Baru juga Marah pelangkah Keluar Balik lagi Beli deh Pak Satu Pak 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 Loh Ini untuk Siapa lagi deh Adiknya juga Manis Pak Jaga-jaga Aja Kalau Nggak Jadi dengan kakaknya Ya mudah-mudahan Dengan adiknya untuk cadangan lah pak Mulai terpikir Ini anak Serakah banget Kata tukang bunga Tidak lama kemudian Balik lagi Loh balik Ya satu lagi pak Ini untuk siapa Itu kalau saya datang Ibunya suka ngasih minum Dan sebagainya Panis juga pak Buat ibunya pak Cengkel si tukang Bunga Ini anak kurang ajar Kakaknya adiknya ibunya Tapi tidak berani bicara Dah laku bunganya Datang Senang sekali calonnya Adik ini adiknya bahagia Bu Ibunya juga ceria Sedang ngobrol Bel bunyi Papa datang Bapak datang Rupanya datang Ayahnya Tiba-tiba dia berdoa Kusuk sekali Merunduk begini Manjang sekali Sampai si calon itu Berbisik Kang Ternyata Saya baru tahu Akang ini orangnya Relijius sekali Doanya lama Dan khusyuk dari tadi Saya juga baru tahu Neng Ternyata Bapak kamu tukang kembang Begitulah Haririn sekali Mengerti? Ini cerita dramatis Tetapi Bagi orang yang mengenal Allah Tidak usah serumit itu Boleh memberi hadiah? Boleh Tapi tidak usah rumit Karena Allah Menyaksikan segalanya Sedang akhwat itu Ciptaan Allah Yang membulak balik hatinya Juga Allah Saudara mau pinjem Jacket teman Pinjem motor teman Rambut dipolas-poles Enggak ngepek Kalau Allah batalkan Batal Jelas? Kembalikan Itu jacket Kan biasanya Kalau mau apel Pinjem jacket Demi kelihatan keren Motor ganti-ganti Padahal kerjanya Di bengkel Mau apa? Hadirin Yakinlah Allah menyaksikan Segalanya